Masalah sampah di Kabupaten Sarulangun menjadi PR bagi pemerintah. Karena berbeda dari tahun 2017 lalu, saat ini produksi sampah yang masuk ke TPA Sarulangun dalam satu hari sudah mencapai 60 ton per hari, naik dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 30 ton saja dalam satu harinya. Besarnya sampah yang dihasilkan tidak diimbangi dengan mobil pengangkutnya. Karena saat ini di dasperkim Sarulangun hanya memiliki 3 armada mobil, sehingga belum dapat bekerja secara optimal dalam pengangkutan sampah yang tona senyakian hari kian bertambah. Menurut Kepala Bidang Kebersihan Dinas Perkim Sarulangun, Johan, dari semua sampah yang masuk ke TPA, dua kecamatan menjadi titik terparah karena terjadinya penumpukan akibat banyaknya sampah yang dihasilkan, yaitu di kecamatan Sarulangun dan kecamatan Singkut, terutama di daerah pasar tradisional di dua kecamatan tersebut. itu yang paling besar itu di Pasar Singkut, mungkin di seputaran dalur dua kota.